Halo Sobat Veterinar, welcome to podcastnya PVT episode pertama, bersama saya Monika Gusti Anissa dari PVT57. Di episode kali ini kita udah kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ada Nabila dan juga Aziza. Mungkin teman-teman boleh perkenalan terlebih dahulu nih. Halo, perkenalkan saya Nervatia Aziza dari PVT57. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Aziza Putri dari Paramedic Veterinar Angkatan 57. Oke, jadi di episode pertama kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik nih, yaitu mengenai kebijakan yang etikal dan legal dari seorang paramedic veterinar. Tapi sebelum masuk ke topik kita nih, mungkin para narasumber boleh jelasin dulu nih ke sahabat-sahabat veterinar di rumah, mengenai apa sih profesi paramedic veterinar itu. Silahkan. Oke, jadi paramedic veterinar itu adalah seseorang yang bekerja secara profesional menerapkan ilmu kedokteran hewan di bawah nanggungan dokter hewan. Oh iya, kalau gitu berarti bedanya paramedic hewan dan dokter hewan itu apa sih Kak Aziza? Kan nggak aku jelasin nih sebelumnya, kalau misalkan paramedic veterinar itu kan bekerja di bawah nanggungan dokter hewan, jadi itu kita sendiri paramedic itu nggak boleh asal mengambil tindakan tanpa persetujuan dari dokter hewan. Oh baik, berarti paramedic hewan itu asisten dokter hewan seperti itu ya? Iya, jadi paramedic itu lebih tepatnya lebih ke perawat ya, jadi ada dokter dan ada perawat. Iya, kayak gitu. Oh baik, berarti sama seperti di manusia gitu ya Kak ya, kalau di manusia kan ada dokter, kemudian ada perawat. Jadi, begitu juga di hewan, ada dokter hewan dan juga ada perawat atau paramedic hewan seperti itu ya. Oke, jadi kalau nyambung ke tema kita nih, kebijakan yang etikal dan legal dari paramedic veteriner itu maksudnya gimana sih teman-teman? Oke, apa jawabnya? Jadi, kebijakan yang etikal dan legal dari paramedic veteriner itu berarti suatu kebijakan atau ketentuan yang sesuai dengan paramedic veteriner juga sudah resmi diatur oleh hukum secara tertulis. Oh, berarti mengenai ketentuan-ketentuan beretika untuk paramedic vet di dunia kerja seperti itu ya? Iya, betul. Nah, kalau contohnya nih mungkin biar sahabat-sahabat veteriner di rumah makin ngerti gitu. Kalau untuk contoh dari kebijakan etikal untuk paramedic veteriner itu seperti apa sih? Oke, dalam ilmu etika sendiri dibagi jadi dua istilah nih. Yang pertama ada etika hewan sama etika veteriner. Wah, apa tuh kak perbedaan dari keduanya? Etika hewan atau animal etik itu sendiri diatur secara biologis dari berbagai isu moral berkenan secara spesies hewan dari berbagai bidang keilmuan, baik ilmu sosial maupun ilmu biologis. Sedangkan untuk etika veteriner atau veteriner etik ini adalah yaitu membahas mengenai isu moral dalam hubungan ilmu kedokteran dengan hewan. Dalam hal ini terdapat dua aspek yaitu etika mengenai bagaimana sih dokter hewan atau paramedic hewan ini memperlakukan hewan dalam praktek dokterannya. Kemudian yang kedua itu ada etika mengenai hewan-hewan yang berada di tangan manusia yang mana perlu dijaga hak dan mendapatkan perlindungan dengan kejian atau argumentasi ilmiahnya maupun inno behavior. Mengapa spesies hewan ini perlu diperlakukan tertentu serta manfaatnya seperti apa? Jadi hewan ini perlu tetap harus dijaga karena kita sendiri itu kan udah berjanji dong istilahnya itu kita udah berjanji ke hewan itu kita bakal jaga dia jadi kalau misalkan kita tiba-tiba buang dia atau seperti apa atau memperlakukan dia yang gak adil dia pasti hewan itu bakal ngerasa kecewa banget dong sama kita karena hewan juga kan punya sifat yang manusiawi ya maksudnya kayak ada rasa perasaan yang apa ya kayak hewan ini tuh bisa kayak kita lah kalau kita dijauhin sama orang atau di diperlakukan buruk dengan orang pasti kita tuh kayak kecewa yang kita awalnya ngira dia tuh baik dari awal kita ngiranya dia emang bener-bener sahabat kita tapi tiba-tiba kita dijauhin gitu aja pasti kita ada rasa kecewa sedih kayak gitu sama hewan juga pasti seperti itu makanya perlu dijaga sesuai hak atau argumentasi ilmiahnya wah menarik banget ya pembahasan kali ini ternyata cukup luas sekali cakupan mengenai kebijakan etikal dan legal dari profesi para medis veteriner mungkin cukup sekian nih podcastnya PVT episode 1 terima kasih banyak untuk kedua narasumber yang sangat luar biasa di episode pertama ini makasih juga untuk sahabat-sahabat veteriner di rumah yang dengerin podcast podcastnya PVT episode pertama semoga apa yang udah kita invokan hari ini dapat bermanfaat dan bisa menambahin insight-insight baru bagi kita semua mungkin cukup sekian kami bertiga pamit undur diri see you di podcastnya PVT episode selanjutnya bye bye bye